Halo guys, ketemu lagi dengan Nixia, dan kali ini, di video kali ini, Nixia bakal bahas sebuah grafik kartu terbaru dari Nvidia, yaitu, ini dia, udah ada depan Nixia, MSI Nvidia GeForce GTX 1660 Gaming X 6G. Nah, spesialnya lagi, Vega ini bakal Nixia tes di sebuah PC build yang bernama PC Elite. Nah, ini PC-nya PC Elite by AAA atau Alfa atau Anda ya. Oke, dan di video kali ini juga bakal ada giveaway, yaitu giveaway-nya adalah, ya, VGA yang Nixia giveaway ini bakal bisa kamu milikin. Jadi, buat tau cara-caranya, keep on watching ya! Sebelum kita lanjut untuk melihat VGA-nya lebih dekat, Nixia mau kenalin dulu tentang PC Elite yang di samping Nixia ini. Nah, PC Elite ini adalah sebuah PC build-up atau rakitan dari AAA, di mana para gamers nggak perlu repot lagi kalau ingin memiliki PC gaming, nggak perlu repot untuk mikirin spesifikasinya apa, atau untuk merakitnya lagi sendiri. Tinggal plug and play. Dan PC Elite sendiri ini tersedia dari beberapa model dan spesifikasi tergantung atau sesuai kebutuhan para gamers. Di antaranya adalah PC Elite yang bernama Moria, PC Elite Rinjani, PC Elite Merapi, dan PC Elite Krakatau. Dan PC Elite yang ada di samping Nixia ini adalah namanya PC Elite Merapi 1660, yang pastinya sudah memakai grafik kartu MSI GeForce GTX 1660 ini. Dan untuk spesifikasinya dari PC Elite ini, sudah menggunakan prosesor Ryzen 5 2600 pada motherboard MSI B450 Tomahawk, kemudian menggunakan RAM DDR4 2x8GB 2400MHz, yang bisa di-boost hingga 3200MHz menggunakan memory tri-it, yaitu salah satu fitur dari motherboard MSI. Kemudian sudah menggunakan SSD M.2 PCIe NVMe 256GB, dan PSU-nya sebesar 550W. Semuanya di dalam casing bertipe tempered glass yang berukuran mid-tower ini. Untuk harga PC Elite Merapi ini ada di sekitar 14 jutaan. Nah, jika kamu ingin tahu lebih lanjut tentang PC Elite ini, atau PC Elite yang lainnya, kalian bisa cek langsung di front page Facebooknya, di PC Elite atau di front page Alfa Arta Anda ya. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya, tapi Nixia cuma mau info-in lagi aja, kalau GeForce GTX 1660 ini sudah menggunakan teknologi arsitektur dari Nvidia yang terbaru, yaitu yang bernama Turing. Nah, Turing ini sendiri pertama kali digunakan pada VGA tercepat di dunia saat ini, yaitu GeForce RTX 2080 Ti. Nah, kebayangkan kalau sekarang kita sudah bisa mencicipi arsitektur Turing ini pada VGA dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Di mana kalau harga GeForce RTX 2080 Ti itu sudah ada di sekitaran harganya 25 jutaan. So, sekarang langsung aja yuk kita lihat MSI GeForce GTX 1660 Gaming X 6G ini lebih dekat. Oke, dari box-nya ini kita bisa lihat gambar dari bentuk dari grafik kartunya ini, Gaming X, terus ini juga sudah ditulis, sudah menggunakan teknologi Twin 4Z terbaru, Turing 3 itu Twin 4Z 7, dan ini adalah Gaming X. Kemudian di sisinya, di sebelah sampingnya ini, dituliskan juga untuk jenis memorinya 6GB ukurannya dan menggunakan GDDR5. Dan di baliknya, atau di belakangnya sini juga ditulis lagi spesifikasi atau fitur unggulan dari MSI GeForce GTX 1660 Gaming X ini. Ini tadi, Thermal Design to Incloser 7-nya, dengan Torx Fence 3.0, Mastery of Aerodynamics, kemudian juga Blazing Performance. Dan untuk spesifikasinya, di sini menggunakan Memory Size 6GB GDDR5, dengan Memory Byte 192-bit. Untuk outputnya, di sini sudah tersedia 3 buah DisplayPort dan 1 buah HDMI. Nah, di baliknya ini juga ditampilkan fitur dari GeForce-nya sendiri, dari grafik kartu GeForce-nya, yaitu di GeForce Experience, seperti kita bisa menggunakan fitur Nvidia Highlights, Nvidia Ansel, dan Game Ready Driver. VGA MSI kali ini hadir dalam tema yang monochrome, yaitu dengan warna hitam dan abu-abu. Pada desain thermal-nya ini, sudah menggunakan desain terbaru TwinFrozer 7, dan semakin elegan lagi, dengan tambahan backplate di bagian belakang PCB-nya, yang memiliki desain aluminium brush, dan juga terdapat sebuah logo MSI Dragon, yang berwarna hitam ini. Nah, pada TwinFrozer 7 thermal desainnya ini, terdapat Torx Fan 3.0, dengan double ball bearings, dan juga memiliki fan yang memiliki dua jenis siri berbeda, yang tradisional blade, kemudian juga ada yang dispersion blade, di mana terdapat curve untuk memperlancar aliran pembuangan udara panasnya. Dan Mastery of Aerodynamics, di mana heating-nya dioptimalisasi untuk pembuangan panas yang lebih efisien, sehingga menjaga temperatur GPU tetap rendah dalam performa yang tinggi. Kemudian ada juga fitur andalan Zero-Frozer, di mana fan atau kipasnya akan berhenti berputar di saat situasi load-nya rendah, sehingga tidak akan menghasilkan suara noise atau bising. Dan Dragon Center App juga masih tersedia untuk mengatur segala fungsi dari graphic card kita, dan juga fitur dari graphic card MSI, seperti membuka pengaturan lampu Mystic Light. Dan untuk lampu LED yang tersedia pada VGA ini terdapat di sisi sampingnya, yang terdapat tulisan MSI dengan Twin Frosier 7 dan logo naga MSI-nya. Ini lampunya RGB, jadi bisa kita atur. Kemudian juga terdapat di bagian depan atau di bagian fan-nya, di kiri kanan fan-nya. Semuanya itu balik lagi kita bisa atur dengan menggunakan Mystic Light. Nah, sekarang langsung aja Nixia mau test performance dari PC Elite yang menggunakan MSI GeForce GTX 1660 Game X ini. Oh iya, selain untuk PC gaming, spesifikasi dari PC Elite ini juga cocok untuk dijadikan workstation, seperti untuk editing foto atau video, dan juga cocok untuk kalian yang sering streaming kegiatan gaming kamu. Meskipun sudah berbasis arsitektur Turing, Nvidia tidak menyertakan Tensor Cores dan RT Cores, yang sudah tersedia pada seri RTX 20. Namun, jika pada awalnya fitur ray tracing hanya bisa dijalankan pada seri RTX 20, beberapa hari yang lalu, Nvidia telah menyediakan Active Driver terbaru di mana kita bisa menggunakan fitur ray tracing atau DXR pada VGR seri GeForce GTX kita. Meskipun hanya dalam performa yang terbilang rendah karena absennya RT Cores. GeForce GTX 1660 ini juga sudah disertai fitur Adaptive Sync di mana mampu mengoptimalkan performa terbaiknya pada berbagai jenis dan band monitor dengan reverse rate yang tinggi. Jadi, sekarang sudah tidak ada batas lagi hanya pada monitor yang memiliki sertifikasi Nvidia G-Sync. Nvidia juga mengatakan bahwa GeForce GTX 1660 ini ditujukan untuk digunakan pada game jenis battle royale kompetitif seperti Apex Legends, PUBG, dan Fortnite. Dalam kondisi full load saat bermain game Apex Legends, VGR ini mampu menghasilkan fps rata-rata di angka satusan fps dan maksimum fps-nya hingga menyentuh 144 fps. Pada setting tertinggi atau high dan resolusi Full HD ini, untuk konsumsi dayanya hanya menyentuh maksimal sekitar 100 Watt, sedangkan temperatur GPU-nya paling tinggi menyentuh angka 67 derajat Celcius. Dengan teknologi NVNC encoder terbaru pun yang tadinya hanya ada di seri GeForce RTX, GeForce GTX 1660 ini sudah compatible dengan software broadcasting OBS di mana cocok banget dan berguna buat para game streamers yang menggunakan OBS untuk menghasilkan fps yang lebih stabil dan kualitas streaming yang lebih lancar. Karena streamingnya tidak lagi banyak memakan resource CPU, melainkan sudah diproses oleh GPU dengan software OBS. GeForce GTX 1660 Gaming X 6G ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. memiliki boost clock 1260 MHz, 1408 CUDA Cores, VRAM sebesar 6GB dengan GDDR5, dan memory bus 192B. Sedangkan untuk sintetis benchmark, berikut ini adalah hasilnya pada 3DMark FireSite. Kesimpulannya, GeForce GTX 1660 ini memang dihadirkan sebagai penerus generasi pascal sebelumnya untuk menghasilkan performa yang lebih baik dengan penggunaan daya yang lebih hemat. Nah, hadir juga dalam versi TI-nya, Nvidia menyatakan kalau GeForce GTX 1660 Ti sanggup mendandingi performa dari GeForce GTX 1070. Nah, untuk GeForce GTX 1660 Polos ini mungkin perbandingnya dengan GeForce GTX 1060 ya. Sayang sekali karena Nix-nya nggak bisa membuat perbandingannya secara langsung dengan GeForce GTX 1060. Dan bisa dibilang, GeForce GTX 1660 ini adalah VGA mainstream dengan price per performance terbaik di pasaran saat ini. Untuk harganya, MSI GeForce GTX 1660 Gaming X 6G ini berada di kisaran 4,2 juta rupiah. Sekarang waktunya giveaway karena Nix-nya punya hadiah 5 buah t-shirt Nvidia dan 1 buah hadiah utama yaitu ya, grafik kartu MSI GeForce GTX 1660 Gaming X 6G ini bisa kalian bawa pulang. Oke, caranya kalian cukup menjawab pertanyaan berikut ini. Sebutkan 3 judul game yang Nix-nya mainkan untuk tes performa VGA ini. Kalau kalian nonton sebelum-sebelumnya, pasti tahu. Oke, tuliskan jawaban kalian tersebut di komentar di bawah video ini dan juga sertakan nama Facebook kalian. Karena kalian juga wajib buat share video ini di Facebook kalian dengan men-tag 3 orang teman kalian. Jangan lupa di-share-nya secara publik ya. Dan untuk syarat lainnya adalah, yang pertama join grup GeForce Community. Nanti link yang ada di deskripsi. Kemudian like fanpage-nya Nvidia GeForce Indonesia. Like juga fanpage-nya Alfa Tandaya atau AA. Dan juga like fanpage-nya PC Elite. Dan juga subscribe channel YouTube Nix-nya di bawah ini. Klik subscribe, jangan lupa. Oke, dan info lengkap dan link deskripsi semuanya bakal Nixia tulis di bawah ini. Dan untuk info lain-lainnya nanti bakal Nixia post juga di fanpage nixiagamer.com dan juga di Instagram at Nixia. So, sekian dulu review MSI GeForce GT X1660 Gaming X6G bersama PC Elite Merapi 1660 Oli Nixia. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. So, thanks guys for watching. Bye-bye.